Selamat datang semua, kali ini kita akan melanjutkan materi kita dari mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas, yaitu tentang penggunaan dan perencangan jaringan berbasis luas. Kompetensi dasar dari materi yang akan kita bahas adalah menganalisis jaringan berbasis luas dan membuat desain jaringan berbasis luas. Jadi, setelah selesai mempelajari materi ini, para siswa diharapkan mampu untuk menganalisis jaringan berbasis luas dan mampu untuk membuat desain jaringan berbasis luas. Oke, kita lanjutkan. Kemunculan jaringan berbasis luas ini sangat membantu bidang komunikasi di era sekarang. Jaringan ini banyak digunakan untuk saling menghubungkan jaringan-jaringan yang secara fisik tidak saling berdekatan, terpisah antar kota, provinsi, atau bahkan terpisahkan benua, melewati batas negara yang satu dengan batas negara yang lain. Koneksi antar remote jaringan ini umumnya dengan kecepatan yang sangat jauh lebih lambat dari koneksi jaringan lokal lewat kabel jaringan. Bahan yang akan dibahas dalam materi ini adalah 1. Fitur-fitur pelayanan jaringan berbasis luas 2. Komunikasi jaringan berbasis luas 3. Jenis enkapsulasi jaringan berbasis luas 4. Protokol jaringan berbasis luas 5. Konektivitas perangkat One 6. Merancang jaringan berbasis luas Namun pada kali ini kita hanya akan membahas materi dari point 1 sampai 3 saja yaitu Fitur-fitur pelayanan jaringan berbasis luas Komunikasi jaringan berbasis luas Dan jenis enkapsulasi jaringan berbasis luas Kita mulai dari yang pertama yaitu Fitur-fitur pelayanan jaringan berbasis luas Penarapan dari teknologi jaringan ini Bisa kita lihat pada beberapa peralatan yang ada di sekitar kita Berikut beberapa pelayanan yang muncul dari adanya teknologi One Yang pertama adalah ATM atau Asynchronous Transfer Mode ATM adalah koneksi One berkecepatan tinggi Dengan menggunakan teknologi paket switching dengan kecepatan sampai 155 Mbps Bahkan sampai 622 Mbps ATM bisa mentransmisikan data secara simultan dengan digitized voice dan digitized fight Baik melalui LAN maupun One ATM menggunakan cell berukuran kecil yaitu 53 Byte Yang lebih mudah diproses dibandingkan cell variable pada X25 atau frame relay Yaitu kecepatan transfer bisa sampai 1,2 Gbit Line digital berkualitas tinggi dan low noise Dan tidak memerlukan error checking Menggunakan media transmisi dari coaxial, twist pair, dan fiber optic Dan transmit data secara simultan Selanjutnya adalah X25 X25 adalah protokol sandar dari ITUT untuk koneksi wide area network pada jaringan paket switch X25 banyak digunakan dalam proses transaksi kartu kredit dan mesin ATM secara simultan Awalnya, X25 menggunakan line analog untuk membentuk jaringan paket switching Walaupun X25 bisa saja dibangun melalui jaringan digital Protokol-protokol X25 mendefinisikan bagaimana koneksi antar DTE dan DCE di setup dan di maintain dalam PDN atau public data network Layanan X25 yang bisa menggunakan line dedicated pada PDN untuk membuat koneksi WAN yaitu Bisa beroperasi pada kecepatan sampai 64 Kbps pada line analog Menggunakan frame sebagai variable ukuran paket Menyediakan deteksi error dan juga koreksinya untuk menjamin keandalan melalui line analog yang berkualitas rendah Selanjutnya, Frame Relay Frame Relay adalah salah satu teknologi WAN dalam paket switching Di mana komunikasi WAN melalui line digital berkualitas tinggi Lalu PSTN atau Public Switch Telephone Network PSTN adalah jaringan telepon switch public yang merupakan komunikasi WAN yang kuno dan masih banyak dipakai di seluruh dunia Public Switch Telephone Network adalah teknologi WAN yang menggunakan jaringan circuit switch berbasis dial-up atau list line Teknologi ini menggunakan modem dan data berjalan dengan kecepatan terbatas sampai 56 Kbps Selanjutnya, List Lines atau biasa disebut Dedicate Line List Lines adalah teknologi WAN yang menggunakan koneksi langsung permanen antar perangkat dan memberikan koneksi kualitas line konstan Berdasarkan kebutuhan, layanan ini lebih mahal bila dibandingkan dengan PSTN Terakhir adalah ISDN atau Integrative Service Digital Network ISDN mendefinisikan standar dalam menggunakan line telepon analog untuk transmisi data baik analog maupun digital Itulah bagian dari fitur-fitur pelayanan jaringan berbasis luas Sekarang kita lanjut ke materi kedua yaitu komunikasi jaringan berbasis luas Komunikasi yang terjalin pada teknologi WAN yang ada di Indonesia disediakan oleh penyedia layanan misalnya Telkomsel, Indosat, Excel untuk koneksi jarak jauh Tidak seperti jaringan lokal LAN yang mentransmisikan data melalui koneksi antar fisik digital antar komputer Teknologi WAN menggunakan kombinasi sinyal analog dan digital untuk mentransmisikan data Diagram berikut dapat menjelaskan elemen-elemen dan fungsi-fungsi konsep teknologi WAN Yang pertama adalah DTE DTE adalah data terminal equipment yang berada pada sisi koneksi link WAN yang mengirim dan menerima data DTE ini berada pada sisi bangunan si pelanggan dan sebagai titik tanda masuk antar jaringan WAN dan LAN DTE ini biasanya berupa router akan tetapi komputer dan multi juga bisa bertindak sebagai DTE Secara luas DTE adalah semua peralatan yang berada pada sisi tempat si pelanggan yang berkomunikasi dengan DTE pada sisi lainnya Yang kedua Demark Demark adalah sisi demarkasi di mana perkabilan dari perusahaan telepon terhubung ke perkabilan di sisi rumah pelanggan Umumnya pelanggan bertanggung jawab terhadap semua ekipmen di sisi demark dan pihak telkom bertanggung jawab semua ekipmen di sisi lain dari demark Yang ketiga local loop Adalah kabel ekstensi ke kantor sentral telepon 4. Central Office adalah fasilitas switching dan juga merupakan entry one cloud Dan juga exit point untuk panggilan masuk dan keluar Dan juga bertindak sebagai switching point untuk meneruskan data ke central office lainnya Central office juga memberikan layanan seperti switching sinyal telepon masuk menuju perang lain Central office juga berfungsi memberikan catu daya DC ke local loop untuk membentuk sirkuit elektrik 5. DCE DCE adalah peralatan data circuit terminating yang berkomunikasi dengan DTE dan juga one cloud DCE pada umumnya berupa router di sisi penyedia jasa yang merilai data pesan antara customer dan one cloud DCE adalah piranti yang mensupply signal clocking ke DTE Suatu modem atau CSU-DSU di sisi pelanggan sering diklasifikasikan sebagai DCE DCE ini bisa serupa DTE seperti router akan tetapi masing-masing mempunyai perannya sendiri 6. PSE PSE adalah paket switching exchange Suatu switch pada jaringan pembawa paket switch PSE merupakan titik perantara di one cloud 7. One Cloud One cloud adalah hirarki dari trunk, switch, dan central office yang membentuk jaringan sambungan telepon Kenapa dipresentasikan dengan cloud karena struktur fisik berbacam-macam dan jaringan-jaringan dengan titik koneksi bersama bisa saling timpah tindih Pesan berjalan dari point-to-point secara berbeda tergantung pada koneksi fisik dan protokol yang digunakan Yaitu Dedicate Connection Dedicate Connection adalah koneksi internet super cepat dan stabil Yang merupakan layanan koneksi internet selama 24 jam sehari Dengan menggunakan remacan metode akses yang sesuai dengan keperluan Circuit Switch Network Circuit Switch Network merupakan metodologi penarapan jaringan telekomunikasi Dimana dua node jaringan membentuk suatu saluran komunikasi khusus atau circuit melalui jaringan sebelum node dapat berkomunikasi Rangkaian menjamin bandwidth penuh dari saluran dan tetap terhubung selama sesi komunikasi Paket Switch Network Paket Switch Network adalah metode jaringan komunikasi digital yang dikelompokkan menurut semua data yang ditransmisikan Terlepas dari konten, jenis, atau ukuran ke dalam blok yang sesuai dengan ukuran yang disebut paket Selanjutnya materi terakhir adalah materi ketiga yaitu jenis enkapsulasi jaringan berbasis luas Enkapsulasi adalah proses yang membuat suatu jenis paket data jaringan menjadi jenis data lainnya Enkapsulasi terjadi ketika sebuah protokol yang berada pada lapisan yang lebih rendah Menerima data dari protokol yang berada pada lapisan yang lebih tinggi dan meletakkan data yang dipahami oleh protokol tersebut Ada dua jenis jaringan berbasis luas yaitu High Level Data Link Control Protocol dan Point-to-Point Protocol Yang pertama adalah High Level Data Link Control Protocol atau HDLC HDLC adalah enkapsulasi default atau bawaan yang digunakan pada antarmuka serial sinkron dari rotor Cisco Meski HDLC adalah milik Cisco, tapi perusahaan tersebut mengizinkan banyak vendor untuk mengaplikasikannya ke dalam perangkat mereka HDLC digunakan sebagai pembungkus dan pengirim paket di atas link point-to-point Ia juga menghandle transfer data seperti full duplex dan fungsi-fungsi manajemen Kedua adalah Point-to-Point Protocol Point-to-Point Protocol adalah protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau ONE Point-to-Point ini menjadi standar industri yang berjalan di lapisan link Kinerjanya tergolong cepat dan menawarkan koreksi kesalahan serta negosiasi sesi secara dinamis tanpa campur tangan pengguna Di samping itu juga mendukung multi-protokol jaringan secara simultan Point-to-Point sendiri awalnya muncul sebagai protokol enkapsulasi yang menengani lalu lintas IP over two-point link Ia juga memiliki standar untuk tugas serta pengelolaan alamat IP Enkapsulasi sinkron, berorientasi bit dan asinkron, start atau stop Konfigurasi link, protokol jaringan multiplexing, link pengujian kualitas, deteksi error, dan pilihan negosiasi seperti layer jaringan alamat Sekian materinya, jika ada yang kurang jelas, jangan malu-malu, silakan bertanya Terima kasih